Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara mengoneksikan baterai tester Hioki BT3554-11 dengan aplikasi Android yang terinstall pada smartphone ini. Pertama-tama kita nyalakan dulu fitur Bluetooth pada main unit baterai tester Hioki BT3554. Caranya adalah kita pencet tombol power dengan tombol memo secara bersamaan. Terlihat indikator on atau bisa kita off-kan karena ini akan kita on-kan jadi kita pilih on. Sesudah itu kita tekan enter. Saat ini Bluetooth dalam kondisi menyala pada perangkat BAT3554. Setelah menyalakan fungsi Bluetooth pada perangkat BT3554, kita buka aplikasi GeneCross pada smartphone kita yang sebelumnya sudah kita download di Playstore. Setelah kita membuka aplikasi GeneCross akan terlihat tampilan seperti ini. Ada banyak sekali perangkat atau jenis perangkat yang bisa kita operasikan di aplikasi ini. Kita pilih yang baterai atau seri BT3554. Setelah itu kita tap. Warna hijau ini menandakan bahwa unit BT3554 dengan handphone ini sudah terkoneksi. Kita tap saja. Setelah itu akan terlihat tampilan seperti ini. Tampilan di sini sama persis dengan apa yang tertampil pada display BT3554. Baik, di sini ada beberapa menu. Ada menu pemeliharaan dan pengaturan. Di menu pemeliharaan kita tap akan ada tiga pilihan seperti ini. Pilihan pertama, kelola tabel ambang berfungsi untuk meng-set settingan komparator. Yang mana nanti akan kita jelaskan. Kedua di sini kelola memori perangkat untuk melihat pengukuran yang sudah pernah kita ukur sebelumnya. Di sini ada ABCD sampai P. Dan di terakhir ada atur menu perangkat. Ini untuk mengatur waktu pada baterai tester dan handphone ini supaya sinkron. Baik, kali ini kita akan coba mengukur baterai. Di sini baterai sebenarnya sudah dalam kondisi tidak baik. Nah, ini kita akan coba ukur. Oke, sudah dapat. Kita ukur beberapa kali. Kita akan coba mengukur, memindahkan penyimpanannya dari A ke B untuk memperbanyak data saja. Setelah dari unit kita pindahkan, pada aplikasi pun ikut terpindahkan. Kita coba ukur lagi di B. Oke, hasilnya sama. Kita ukur beberapa kali. Saya akan pindahkan lagi ke string atau pengelombokan C. Bisa dilihat pengukurannya sangat cepat. Sekali lagi saya akan pindahkan. Sepertinya cukup. Oke, kita akan coba melakukan pengukuran. Di sini terlihat ada tulisan auto hold atau memory menandakan bahwa otomatis hold, otomatis menyimpan setelah kita melakukan pengukuran. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita pencet tombol mulai ini. Oke, kita langsung melakukan pengukuran. Kita akan ambil beberapa sampel pengukuran. Agar nanti datanya banyak dan grafiknya terlihat. Saya akan coba pindahkan string atau pengelombokan A ke pengelombokan yang lain. Kita pencet tombol ini. Kursor kiri untuk mengganti penyimpanannya. Oke, B setelah itu kita enter. Oke, kita coba lakukan pengukuran kembali. selamat menikmati kita stop untuk pengukurannya setelah itu kita bisa tulis disini ada yang tersimpan setelah kita melakukan pengukuran kita centang tadi ada 2 pengukuran kita tulis kita klik buat laporan disini kita bisa menuliskan judul laporan atau sub judulnya siapa yang akan menerima laporan pembuatnya siapa atau logo perusahaan anda bisa kita atur disini jika kita mau atur petik edit seperti ini atau kita ini untuk menambahkan logo kita langsung saja buat laporan kalau sudah oke kita ok kita pilih kita pilih kita bisa buka dulu laporannya seperti apa seperti ini bentuk laporannya bisa dilihat disini ada grafi voltasenya voltasenya disini ada untuk internal resistance oke seperti ini laporannya jika kita melakukan pengukuran secara real time baik disini kita akan coba untuk pilih untuk kelola tabel ambang ini berfungsi sebagai settingan komparator atau kita untuk memasukkan nilai-nilai komparator disini ada 3 menu kita bisa tambah baru settingan atau mengedit yang sudah ada atau kita ambil dari pengujian baterai yang sudah pernah kita lakukan disini saya akan coba jelaskan cara menggunakan untuk fungsi tambah baru yaitu kita akan settingan baru untuk nilai komparatornya disini ada sampai 200 setting komparator kita lihat disini 200 kita bisa mengeset disini kita pilih yang nomor 1 kita bisa kasih nama disini settingannya misal settings disini kita bisa memasukkan berapa nilai-nilai peringatan ataupun gagal pada baterai yang akan kita ukur dan disini juga untuk setting peringatan tegangannya setelah itu bisa kita pilih ok hanya seperti itu untuk setting komparator terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!